Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore guys Kita berada di Davi Putra Body Repair Nah teman-teman yang ingin tahu Beberapa aktivitas di Body repair seperti apa ini Salah satunya diantaranya ini Bapaknya sedang mengukur Plat ya Ukur plat untuk Tambahan body Nah itu ada pressnya Ada alat pemotongnya guys Nah jadi potong Ini salah satu Contoh yang ada di Davi Putra Body Repair Bentuk pekerjaan seperti itu Jadi sangat teliti guys Dameterannya yang dipakai Nah ini kita bergeser Nah ini bapaknya Ini sepertinya membuat kowel Dambil kowel pak Nah ini membuat kowel guys Kowelnya Jadbas 5 Nah ini contohnya Ini kowel yang Depan Kowel depan Ini kan kelihatan Lampunya yang sipit-sipit ya guys Ini kok lemnya Gak gini Contoh beberapa kowel Itu yang kowel belakangnya Jadbas 3 Yang sebelah sana guys Yang biru-biru itu Ini jadbas 5 Semua yang ini Jadi kowel depan Kowel belakang Ini dikarep bapaknya disini Nah bahannya Kowelnya Di antaranya juga ada serabut-serabut Kalau jangan lihat Ini ada serabut-serabut jatuh Nah serabut seperti ini Nah Kalau kita di rumah kan Ini dikasih Aku approve ya Kalau disini Ini untuk Membentuk serabut Ya serabutnya Kowel Supaya Anti air ya Dan nguati Lekuk-lekuknya bisa Bagus guys Nah ini kowel ada Disini tempatnya Nah itu yang pelat Bapaknya Nah itu Pelatnya yang dilekuk itu Nah itu ada disana guys Jadi Buat pelat disana Ini aktivitasnya Kayak gini guys Jadi yang belum tahu Nah ini mesin Penekuk pelatnya ini Disini Kalau jendengan belum tahu Nah ini mesin Penekuk pelat Nah pokoknya tadi Bawa Kita bergeser guys Nah ini beberapa kowel Kowel lumpur disini Nah itu Termasuk yang Banduk-banduk juga ya Kita bergeser guys Nah ini kita ngecek Teman kita di Davi Sedang mengerjakan kowel guys Perbaikan kowel Pemasang lampunya Juga guys Lampu 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 fog lampnya Ini Dari Jetbus 5 Setelah membuat kowel Dicocokkan sama lampunya Sudah pas Atau tidak Atau tidak Tama Siyoyok ini Dipaskat guys Oke Mau lihat yang lain Ini pasti proses Dempul guys Jui-jui ini Aku nggak tahu Kemana masnya Yang biasa Dempul guys Nggak geser Nah itu itu Masnya Dempul guys Nah yang mau tahu Pekerjaan Dempul Nah ini Proses pendempulan Sebelum pengecatan Guys Nah Jadi supaya Dengan semua Tahu Prosesnya ini Ada beberapa Bagian Bagian Dempul Juga ada Guys Juga ada Tulisan Sahih Pak Istifar Juga semua Pendesa Dempul Pengecatan Guys Detil guys Pengecatannya Betil Termasuk yang Ini sudah Dilas itu Ya Pembelakang Nah ini juga Sudah ditempul Ini bagian Pendempulan Nah ini Proses pengelasan Yang ini Proses Finishing Ini ya Proses finishing Interior Exterior Itu disini Gaya Prosesnya Disini Kita tanya Terus Urus Nah Oh Buat Manisan Guys Supaya Bagus Tidak Apa ya Garisannya Biar pas Karena ini Nanti kan digaris Nanti 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 Kita geser lagi Guys Pak Bosnya Turun langsung Ini Ini Silen kaca Kayaknya Lagi Silen kaca Pak Bos Yang Silen kaca Yang lama Yang sudah Rusak Dilepasi Nanti Dikasih yang Baru guys Silen Silen kacanya Kalau sudah Posisi Di Puffingan Gini Sudah Tahap Akhir Guys Di Finishing Interior Exterior Guys Yang Masih Pengecatan Pengelasan Koel-koel Di sana Pengecatan Di dalam Di oven Kalau Sudah Sini Sudah Finishing Area Finishing Guys Oke Guys Ini Ada Bagiannya Sendiri-sendiri Guys Pengecekan Guys Pengecatan Pengecatan Apa itu Guys Kita Tanya Ini Pengelasan Pengelas Apa ini Guys Kenal pot Mas Kenal pot Ngelas Kenal pot Guys Gitu Gitu Supaya Kenal pot Nya Bisa Menggantung Kuat Kenal pot Nah itu Kenal pot Nya Digantung Guys Nah Itu Dipaskan Sama Diameter Dari Kenal pot Nya Ini Ini bagian Bagian apa Mas Bagian Apa Ini Tutup Dakting Tutup Dakting 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 Ini Untuk Begantung Itu Lampu Jebas Nya Jebas Tidak Menyala Di Dalam Bagian Mantap Ya Oke Apa ini Besi 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 Sinar Bajah Datang Guys Oke Guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Mohon maaf Jika ada salah Tata berhatan Jangan lupa Tersiq Lekam Subscribe Wassalamualaikum Marahmatullahi wabarakatuh